Tapi katanya para pelaku tidak mengakui Padahal hasil visum sudah membuktikan ada bekas pemerintahan Ada air mani di dalam Hola netizen yang tercinta Hotman Paris yakin ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat kasus Vina Cirebon tersendat Ia pun meminta kepada aparat kepolisian untuk turut menjebloskan mereka ke penjara Oknum yang dimaksud adalah mereka yang menyebar luaskan kabar bahwa kasus Vina Cirebon bukan karena Melainkan kecelakaan tunggal Pada tahun 2016 pihak polisi memang sempat mengatakan bahwa Vina meninggal dunia karena kecelakaan akibat menabrak tiang jembatan Namun ketika didatangi lokasi kejadian ayah Vina tidak melihat adanya kerusakan pada tiang listrik Justru ia menemukan darah yang sudah ditutup dengan pasir Kini Hotman Paris sangat yakin bahwa informasi tersebut dibuat oleh oknum Selain itu mereka juga dituding membantu lolosnya tiga pelaku yang hingga sekarang masih berstatus DPO Hotman Paris sangat yakin bahwa kasus Vina Cirebon adalah Karena tertulis demikian di BAP Selain itu Hotman Paris juga merasa sedih karena tiga DPO yang lain belum tertangkap selama delapan tahun ini Pernyataan Hotman Paris ini pun disetujui oleh netizen yang berbakti Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Kalian tau gak sih alasan dengan keputusan penyidik tidak menambahkan pasal rudapaksa dalam kasus Vina Cirebon Yang padahal dalam hasil PISUM kalau kita lihat di putusan pengadilan menunjukkan adanya sperma di tubuh korban Vina Jawabannya adalah Humas Molda Jabar Surawan mengatakan karena tidak adanya saksi dan pengakuan dari kedelapan tersangka BOOM Padahal kan kita semua tahu ya konsepnya tidak akan pernah ada maling yang mengaku bukan? Menurut kalian bagaimana? Anjir guys gue kira mereka ditetapkan sebagai tersangka ya yang udah ketangkep ini dengan pasal pem***an dan juga pem***an Ternyata tidak ada pasal pem***an guys Jadi kalian bisa bayangkan ya guys Seperti apa rasanya jadi Vina maupun jadi keluarganya Vina gitu ya Sementara si Vina meninggal di p*********an Tapi para polisi di negeri ini khususnya di Cirebon kota ya memfonis mereka itu tidak dikenakan pasal Dengan alasan hasil VISUM padahal ada air mani Tapi katanya para pelaku tidak mengakui kayaknya Padahal hasil VISUM sudah membuktikan ada bekas pem***an gitu ya Ada air mani di dalam alat vitalnya si Vina gitu Buset daya ini ini benar-benar ini benar-benar apa ya Sebuah kasus yang memang sengaja ditutup-tutupi ya Oleh penegak hukum di negeri ini gitu ya Itulah sebabnya kita para netizen harus terus up dan speak up Untuk Vina dan Iki yang sudah tiada yang tidak lagi bisa berbicara ya Ini benar-benar fakta terbaru yang membuat aku tuh terkaget-kaget gitu ya Aku kira pelaku ini sudah diadili dan difonis hukuman berdasarkan perbuatan mereka Which is adalah mem*** Tapi ternyata hanya mem*** ya Hanya pasal pem*** gitu Ayo dong para ahli hukum ya coba tinggalkan di kolom komentar Kira-kira kalau hanya pem***an berencana aja seumur hidup ya Di penjara seumur hidup Kalau plus kira-kira berapa tahun ya Coba yang tahu boleh tinggalkan di kolom komentar Lagi viral banget tentang film Vina Yang diangkat dari kisah nyata Tentang kisah seorang pasangan remaja Yang diwofatkan guys secara sadis Aku pengen banget juga nonton filmnya Tapi sayang banget aku lagi di Taiwan Dan nanti cuma bisa nonton kalau udah lewati ya Masa tayangnya gitu di Indonesia mungkin Dan yang pengen aku sorotin disini itu adalah Respon negatif dari orang-orang gitu loh Respon negatif yang mengatakan bahwa Banyaklah adegan-adegan yang tidak ini tidak itu Nah gue sebagai orang yang saat ini terjun di dunia Kayak perfilman kayak gitu Pembuatan film atau produksi film-film kayak gitu disini Itu kayak ayo ke mundo Indonesia Aduh jangan terlalu retristik banget gitu loh Jangan terlalu kayak membatasi kreasi gitu loh Apalagi kreasi yang dibuat ini Kreasi yang dibuat produser ini tuh Membantu para korban Membantu korban untuk mengungkapkan kasusnya gitu loh Membantu keluarga korban Jadi menurutku persepsi-persepsi kayak gini Udahlah please open-minded gitu loh Untuk sebuah karya Dua aku ingin soroti tentang film ini Itu tuh karena banyak pesan moral ya menurut aku ya Banyak banget pesan moralnya Aku gak mau terlalu apa Menurutin atau membahas tentang kasusnya kayak gimana Yang jelasnya ini tuh kayak Satu hal yang menurut orang normal itu Tidak masuk akal gitu loh Bagaimana bisa suara dari yang katanya dirasukin ini Itu bisa membuka fakta-fakta baru Tentang kejadian ini Dan itu tuh sama persis Dan menurut aku Dan menurut aku ini tuh tidak Tidak masuk akal Tidak masuk akal Tapi itu fakta teman-teman Dan itu Kalau kita ya Kalau kita orang muslim Bilangnya itu adalah satu muqsizat gitu loh Jadi let's say Ini Ayo Marilah kita bilang Ini tuh satu muqsizat gitu loh Untuk pengungkapan fakta Saking susahnya mengungkap fakta di Indonesia Dan aku yakin Hal-hal kayak gini itu tuh Tidak cuman Vina aja yang ngalamin gitu ya Masih banyak Kasus-kasus yang di luar sana itu Yang susah banget terungkap Terungkap faktanya Karena ya Hal-hal yang Kongkali-kongkong-kongkali-kongkong Yang udah mendara daging di Indonesia Ya Dan itu 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 gak bisa kita pungkirin Dan itu juga Udah menjadi rahasia umum Masyarakat juga udah pada tahu gitu loh Dan satu lagi Menjadi Sorotan buat aku ya Di dalam film ini tuh Ada pesan moral Yang ditampilkan Tentang Pembulian Jadi Seperti yang diceritakan oleh kakaknya Vina juga Sesuai dengan filmnya gitu loh Kalau Vina itu menerima banyak bulian Karena Almarhumah ini merupakan Anak dari seorang PMI Top pekerja migran Indonesia Yang pada saat itu Bekerja di Malaysia Nah Teman-teman Masyarakat Indonesia Mulai sekarang Kalian harus Stop Buat Membanding-bandingkan profesi Karena asal kalian tahu aja PMI Sekarang itu Moda Dari zaman dulu Itu adalah Orang-orang hebat Kalian itu Benar-benar Tidak tahu Strugglenya Mereka itu Kayak apa Itu lebih Besar Effortnya Strugglenya Untuk bekerja Daripada orang-orang yang bekerja di back office Maaf Kalau misalnya mau dibandingkan ya Makanya aku bilang Stop membanding-bandingkan Karena Dari segi gaji Dari segi Apa Effort Dari segi Adrenalin Keberanian Dan Loyalitas Buat bekerja PMI itu Tidak ada tandingannya Menurut saya Jadi Saya sih berharap Teman-teman yang nonton Film Fina ini tuh Benar-benar Mengambil Sense Atau nilai-nilai Dari Dari filmnya gitu Bukan cuman Melihat adegan-adegan Yang Menurut Menurut orang Menurut banyak orang Katanya Bisa Merusak generasi Apa Alah Aduh Bukan itu Inti dari Inti dari film itu Ya Kalau Kalau semua orang itu Menilai Film Dengan Apa Batasan-batasan Tersebut Indonesia Tidak akan pernah Maju-maju Tidak akan pernah Maju-maju Terus ada lagi Komentar-komentar Tentang Kebiasaan Finau Semasa dia masih hidup Udah Kita gak usah Komentarin Yang itunya Ya Karena aku juga ada Lihat itu Banyak Ibu-ibunya Mengkomentari Katanya Ah Emang Finaunya juga Yang kayak gini Katanya Gini-gini Kita itu Bukan Apa Kita itu Bukan Fokusnya itu Bukan Bukan Kesitu Terlepas Dia mau Gaya hidupnya Bagaimana Itu menjadi Apa Itu menjadi Karakternya Fina Itu menjadi Fina yang Dia semasa hidup Yang saat ini Orang fokuskan itu Adalah Kasusnya ini Yang akan Membawa Perubahan Menurut saya Perubahannya Apa Karena Karena kan Statusnya Fina ini Sebagai orang Bisa dibilang Orang kecil Orang kecil Yang Yang Kalau di Indonesia Itu Tidak Terjamah Atau Tidak Tidak Susah Buat Mendapat Keadilan Gitu Itu Kita udah Tau semuanya Dan kalau Ini itu Bisa terungkap Nah Ini bisa Menjadi Contoh Atau Menjadi Menjadi Ro Buat Kasus-kasus Yang Kedepannya Yang Semoga sih Gak ada Kasus-kasus Kayak gini lagi Tapi Kasus-kasus Yang lainnya Yang mungkin Sedang berjalan Yang Dialami Mungkin Sama Yang sama Atau mirip Dengan Fina Bukan kasus Pembunuhan Tapi Proses Proses Ininya Proses Keterlibatan Antara Penegak hukum Dan Masyarakat Biasa Dan semoga Dengan adanya Film ini Penegak-penegak Hukum Kita Juga Lebih Aware Jadi Tidak Menggampangkan Mohon maaf Saya sih Bilangnya Menggampangkan Karena Kayak Tidak Kalau saya Lihat Dari Klarifikasi Dari Perwakilan Polres Setempat Itu Kayak Tidak Tidak Ditindak Serius Kayak Dianggap Bukan Kasus Yang Gede Padahal Ini Sebenarnya Kasus Gede Sekali lagi Teman-teman Ambil Pelajaran Jadi Ambil Nilainya Ambil Pelajarannya Dan Hikmah Dari Kejadian Ini Dan Buat Kalian Yang Nonton Kasus Ini Buat Kalian Yang Nonton Film Ini Jangan Cuman Pengen Nonton Karena Kasus Ini Lagi Viral Tapi Benar-benar Kalian Simak Nilai-nilai Yang Disampaikan Dalam Film Di Julio Hamilton Ambil Xer Nosa An Ag S